Jika pemilik mobil yang terbakar tersebut menjelaskan, saat itu sekitar pukul 3 pagi, dirinya melintas di jalan HR Muhammad, kemudian melihat kepulan asap keluar dari dalam kap mobil jesnya tersebut. Sempat panik, Jaka pun berusaha memadamkan kobaran api kecil yang mulai menyala dengan air seadanya. Namun tak selang beberapa lama, api semakin membesar. Bahkan sempat terdengar suara ledakan dari dalam kap mobil. Jaka pun hanya bisa pasrah melihat mobil yang baru dipelinya sebulan lalu terbakar. Kapolsek Dukupakis AKP Anggisa Putra Ibrahim mengaku lega, lantaran tak sampai ada korban, meski sempat terdengar ledakan dari mobil tersebut. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan tim Inavis Polrestabu Surabaya untuk dilakukan proses identifikasi. Dari hasil identifikasi diketahui ada dugaan korsleting listrik dari sekring mobil. Nanda Andrianta, JTV